Hai ini dia penampakan dari PCB bagian belakang yang udah saya bersihin cuman nggak bisa bersih banget gitu ini memang kayak bekas kebanjiran gitu loh teman-teman ada bekas tanah ini kalau nggak tanah karat terus ini kan ada pakai IC STK ya Nah ini solderannya udah lepas nih udah nggak nggak kuat lagi yang kelihatan banget tuh yang paling ujung nih meskipun kamera saya nggak bisa nangkep dengan detail tapi kalau dipakai mata telanjang kelihatan banget dan ini juga solderan STK nya yang sebelah sini juga kelihatan udah jelek ini mau saya solder ulang tapi sebelum itu saya mau bersihin pakai cairan pembersih disikat dulu ya Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang lain masih dalam keadaan bagus cuman STK nya aja nih yang saya khawatir bermasalah jadi harus di solder tapi untuk solder STK itu harus hati-hati karena STK ini gak bisa tahan panas terus habis itu kita pasang elko terus kita solderin STK nya STK nya udah saya solder nih teman-teman jadinya kayak gini udah lumayan bagus daripada sebelumnya karena solderan STK nya pada lepas semua ini udah kaki elko saya putusin dulu ya oke 4700 micro 35V begitu udah saya pasang semua seperti ini tiba waktunya kita uji coba ya teman-teman ada gak kira-kira yang berasap moga-moga gak ada Bismillah saya colokin kartu STK 120V oke saya nyalain ya kita lihat DC 0 nya oke DC 0 nya mantep DCO nya mantep dan indikator-indikator nya nyala nih itu yang volume hidup saya matiin ya kalau kemarin kan waktu dimatiin muncul DC ya 2, berapa gitu sekarang coba saya matiin oke gak ada DCO nya sekarang saya hidupin lagi oke mantap sekarang saya mau pasang speaker speaker-speaker ini saya pakai speaker kecil speaker sub kabelnya yang ini ya sekarang kita hidupin Bismillah udah saya hidupin saya gedein volume ya dan di speaker nya gak ada suara ngisis gak ada suara aneh-aneh seperti yang dikeluhkan sama yang punya juga teman-teman kalau gitu kita mau tes pakai ini ya kita tes pakai input audio kira-kira ada suaranya gak eh ternyata gak ada suaranya meskipun udah dikasih input di sekarang kita pakai aux ya tapi gimana mau ngoperasiin sedangkan panelnya aja gak hidup tuh panelnya gak hidup padahal musiknya udah play nih saya pakai lagunya Denny Caknan nih tuh aturan ada lagunya ya tapi gak ada kok komponen yang udah rusak kita ganti tapi masih gak ada suara ya saya lagi agak curiga sama kabel ini nih teman-teman ini kenapa kabelnya putus ya masa dari pabrik putus seperti ini kayaknya kabelnya sengaja diputus atau pernah dibongkar sebelumnya ya kita spekulasi ya kabel ini mau saya sambung ini kabel untuk tegangan 9V dan ini untuk ground katanya yang merah untuk ground coba nanti saya ukur ya itu beneran ground apa 9V sekarang udah ada suaranya tapi harus saya mute ya kenapa saya mute karena nanti kena copyright ternyata suaranya keluar teman-teman tadi yang gak keluar tuh pake aux tapi kalo pake cd terus kita taruh outputnya tuh di speaker center terus settingan untuk settingan untuk panelnya itu di normal kemudian pro logic surround dan 20 ms delay time ini sebenernya gak begitu ngaruh lah yang jelas haruskan normal mode dan pro logic surround gitu untuk yang sementara ini ya untuk nanti kalo ada perubahan saya tunjukin lagi ke teman-teman tapi yang jelas suaranya ada dulu kan ada suaranya kan oke udah selesai ya ngerjainnya teman-teman gampang kan kayak gitulah cara memperbaiki amplifier merk baik-baiknya hidup angka-angka seven segmentnya gak muncul sama sekali ini ada bass, treble, dan balance untuk pengoperasian panelnya mungkin di minggu berikutnya atau di video berikutnya bakal saya tunjukin gimana cara mengoperasikannya yang jelas kalo misalnya suaranya pelan dia gak masuk di hall surround atau dua channel stereo ya gitu ya tapi kalo udah kita pindahin ke hall surround dan dua channel stereo maka suaranya bakal jadi kenceng gitu meskipun menggunakan speaker yang cuman berapa inci itu 4 inci kayaknya ya gitu ya oke ya teman-teman terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik like ya yang suka sama video ini dan subscribe buat yang belum terus hipotesa saya sama kabel yang tadi lepas itu ternyata gak terbukti bener artinya salah hipotesi saya jadi saya biarin aja karena suaranya ada kan kita bakal ketemu lagi ya di video berikutnya buat yang pengen support channel ini bisa klik tombol gabung dan support thanks assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video semoga bermanfaat and bye bye